Terima kasih Itu seperti mural yang hanya memindahkan gambar dari rumah Jadi dibikin skatnya dulu di rumah gitu ya? Iya, seperti itu. Memang ada dua karakter seperti itu Nah, kalau kita lihat di Jogja ini kan banyak sekali di tembok-tembok Itu kan asal ada tembok putih sedikit aja Pasti ada tulisan gitu, satu nama geng atau apalah tulisan gitu disitu Itu kan termasuk di graffiti liar gitu ya Kenapa sih menurut Mas Eko gitu? Kalau buat saya graffiti liar itu bukan suatu masalah Cuma disini penataan aja pada akhirnya ketika graffiti itu dilakukan Memang basic graffiti itu dulunya vandal ya Malam hari dan tanpa izin gitu ya Tapi kalau untuk Jogja kayaknya buntut daripada mural yang telah dilakukan oleh teman-teman apotek komik juga Itu mulai marak mural, eh marak sorry, marak graffiti Ya, dan saya ke Mas Samuel ya Tadi kan Mas Eko sudah cerita banyak tentang mural dan graffiti Itu kan pasti ada sejarahnya gitu Mas Samuel Bisa nggak dijelasin? Kok bisa ada mural itu? Kenapa? Sebenarnya kalau kita urut-urut itu kan mural itu sebuah ini ya Sebuah media atau sebuah cara paling purbawi Oke, paling purba Cara berkomunikasi paling purba kali ya Mas? Betul, ketika manusia prasejarah atau manusia purba belum memakai buku sebagai alat reproduksi Menggandakan gagasan itu kemudian mereka menggunakan dinding Jadi dinding sebagai alat untuk berkomunikasi Tentunya dengan visual, dengan teks belum ada Karena prehistorik itu belum ada teks Jadi visual Kalau Mas Samuel tahu manusia zaman purba itu berkomunikasi apa sih Mas? Apa yang mereka ingin komunikasikan kepada sesama purba itu? Dari literatur ya misalnya Dari literatur Biasanya mereka mengkomunikasikan via Pertama via visual, terus mengomunikasikan Apa yang mereka alami Terus apa yang mereka mau ceritakan Berburu hewan Misalnya Bagaimana mereka mau bercerita bahwa Di sebuah lokasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!